Posisi Paster Aromato Sebuah video memperlihatkan mobil Toyota Sigra menyeret motor RX King hingga mengeluarkan percikan api beredar viral di media sosial. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram at info bdg brachimahi. Minibus Sigra tabrak dan seret motor korban di jalan Paster Bandung, tertulis dalam keterangan video, dikutip pada Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Dalam video tersebut, nampak mobil Toyota Sigra melaju dengan percikan api di bawahnya. Usut punya usut, percikan api itu berasal dari motor RX King yang terseret di bagian belakang kiri mobil. Berdasarkan keterangan pengunggah, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan Dr. Junjunan atau Paster, kota Bandung, pada minggu, tanggal 15 Oktober tahun 2023. Hingga artikel ini ditulis, video tersebut telah dilihat sebanyak lebih dari 89.000 kali. Para warganet juga turut mengomentari aksi membahayakan di jalan raya tersebut. Lantas seperti apa kejadian sebenarnya? Dilansir dari berita Tribun Jabar.id pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, Kanit Gakum Satlantas Pore Stabes Bandung, AKP Arief Saepul Haris mengatakan, pengemudi Toyota Sigra berinisial RKM. RKM mengemudikan mobilnya melaju dari arah jalan pasir Kaliki. Saat belak kiri ke arah jalan Dr. Junjunan, kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha RX dan terseret sampai gerbang tol Paster kurang lebih sejauh 5 km, ujar Arief. Dalam peristiwa itu, kata Arief, pengemudi diduga dalam pengaruh minuman keras sehingga nekat kabur setelah menabrak sepeda motor. Mobil itu akhirnya berhenti setelah diberhentikan pengemudi lain, katanya. Arief menjelaskan, engendara sepeda motor atau korban hanya mengalami luka-luka karena tak ikut terseret bersama sepeda motornya. Setelah kejadian itu, kata Arief, RKM dipulangkan tetapi akan dimintai keterangan lagi. Kejadian ini masih dalam penanganan pihak kepolisian unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, katanya sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, dari keterangan sementara, pengemudi yang berada dalam keadaan mabuk ini masih diperiksa. Ini sementara pemeriksaan, pengemudi, dalam keadaan mabuk, ujar Budi pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023, dikutip dari tribunjabar.id. Budi mengatakan, terdapat satu orang lain di dalam mobil selain RKM. Namun, polisi masih melakukan pendalaman terkait kondisi orang tersebut. Jadi ada dua orang, tapi yang mabuk apakah satu orang doang, ini nanti dari kasat, katanya. Budi memastikan pengemudi sepeda motor RX King yang motornya terseret hingga 5 km hanya mengalami luka ringan. Luka ringan kalau pemotor, yang terseret motornya, orangnya jatuh, jadi luka ringan, ujar Budi. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!